assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membuat alat ukur sederhana untuk mengetahui tegangan adanya tegangan pada kabel kendaraan karena besok saya akan membuat alarm rahasia jadi saya buat alat ukur dahulu bila kalian tidak memiliki meter tapi ini walaupun ada tiga meter ini lebih sederhana Bro nanti akan saya tunjukkan lengkap bagi para pemula Oke cara kerjanya bila kalian buat kalau bisa panjang yang kalian masukkan ke ground motor kabelnya dibuat 3 meter agar leluasa bekerja kemudian ini kabel jadi bila ada tegangan positif led ini akan menyala oke saya coba langsung menyala paham ya Bro kemudian kenapa menggunakan jarum saya biasanya melakukannya disuntik di kabel pada kendaraan biasanya sulit makanya saya suntik Oke saya coba suntik seperti ini kalian lihat bila kabel ada tegangan led akan menyala paham ya Bro Oke Bagaimana cara membuat dengan detail bagi para pemula Oke bahan yang diperlukan satu buah led dioda resistor 1 kg kemudian dengan penyempit mungkin yang banyak modelnya seperti ini terserah kalian dan jarum pentul kini khusus bagi para pemula cara penyolderannya kalian lihat khusus led dioda kakinya ada yang panjang ada yang pendek jadi kaki panjang kalau dioda disebut dengan Oke misalkan ini dioda kaki panjang jadi yang panjang disebut anoda dan yang pendek disebut katoda Oke agar ini dapat menyala nanti akan saya pasang anoda dapat positif kemudian agar tidak putus lednya kita beri resistor satu kilo ohm dan ini negatif dan khusus led bila terbalik tidak masalah hanya tidak menyala saja paham ya Bro Oke saya solder karena untuk mengetes tegangan positif jadi jarumnya saya pasang di anoda jadi kaki yang lebih panjang saya potong dahulu kemudian jarumnya juga akan saya potong saja Oke seperti ini Oke yang paling penting ini agar kuat dan agar mudah digunakan jarumnya atau danya saya bengkokkan saja seperti ini agar kerjanya mudah Oke agar terlihat rapi sambungannya saya beri head shrink saja seperti ini kemudian katodanya saya beri resistor satu kilo oke sudah oke pada resistor saya beri kabel untuk ke ground ini panjangnya satu meter saya buat kemudian agar tidak tertarik-tarik saya tambah head shrink bila kalian tidak ada kalian isolatif saja tidak masalah oke sudah kuat ini panjangnya kalau bisa bila kalian buat di rumah dua meter bro dua meter tiga meter ini hanya contoh saja satu meter satu lagi ke penjepit selesai mudah bukan jadi bila ada tegangan kalian lihat lednya menyala paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua meter